Kalian tau gak developer favoritnya masyarakat Indonesia yang kalau buka klaster hunian selalu sold out dan bikin orang berebutan? Nah di video kali ini aku akan mereview New City yang akan dikembangkan oleh developer favoritnya masyarakat Indonesia. Kira-kira siapa ya developernya dan lokasinya dimana ya? Jangan lupa ya subscribe dulu channel aku untuk tetap update Puter Property. Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vida Saputra, your trusted property agent. Hari ini saya lagi ada di kawasan baru The New City Sumarakon Crown Gading, The New Kelapa Gading pastinya ya. Nah ini lokasinya berada di utara timur Jakarta dan juga dekat sekali dengan Kawa Gading. Ini merupakan township terbaru yang merupakan kolaborasi dari Sumarakon dan Duta Putralen seluas 437 hektare. Nah sekarang aku sudah berada di depan show unitnya, ini merupakan presiden kelas pertama dan terdepan yang akan segera dipasarkan. Nah show unit ini ukurannya 8x13 dengan luas bangunan 120 meter persegi nih teman-teman. Terus kalian bisa lihat nih desain rumahnya juga, didesain oleh arsitektur Nataneka dan konsepnya merupakan modern tropical ya teman-teman. Sekarang aku berada di karpotnya, ini karpotnya muat dual mobil ya teman-teman dan ini sudah ada canopy, ini terbuat dari gelas canopy. Jadi tetap dapet sinar matahari langsung. Kemudian di bagian sana itu masih dapet taman untuk penghijauan pastinya dan kebetulan ini posisinya dihuk, jadi pastinya di sampingnya juga dapet lebih taman dan kalian juga akan dapet bagian dalamnya maksimal cahaya ya. Nah sekarang aku mau langsung masuk ke dalam, mau kasih kalian lihat sebagus apa produk Sumarakon yang kali ini. Yuk ikutin terus ya! Nah ini konsepnya spacious ya teman-teman, begitu masuk langsung ada area living room dan area dining room menjadi satu. Jadi lebih luas pastinya area ruangannya. Nah ini kalian juga bisa lihat ya pencahayaannya bagus sekali karena ada jendela besar di samping pintu ya terus kelebihannya kalau kalian beli tipe huk kalian akan dapet tambahan pencahayaan dari sisi sebelah kanan saya itu. Jadi lebih maksimal pencahayaannya pastinya. Dan ini area duduk dan area TV-nya juga jaraknya sangat bagus sekali yang pasti kalian masih bisa taruh bangku di sebelah sini nih teman-teman. Terus ini kalian juga bisa desain seperti ini atau mau lebih simple lagi juga bagus ya itu sesuai dengan selera. Nah ini area dining-nya juga cukup luas nih nyaman banget pastinya kalian bisa sambil makan sambil bercengkrama dan juga ngumpul-ngumpul keluarga di sini. Menariknya di area dining sini juga disediain dapur bersih nih teman-teman jadi ada pantry bersihnya di sini. Dan ini tuh kalian bisa desain seperti yang di show unit dan di dalam lemari ini tuh bisa taruh kulkas nih teman-teman jadi lebih tersembunyi lemari S-nya. Nah terus ada kabinet-kabinet ini untuk penyimpanan kayak sendok, piring yang akan kalian pakai di area dining ini. Kemudian dibalik area dining ini juga ada area outdoor yang terpisahkan dari pintu sliding seperti ini ya teman-teman. Nah aku mau kasih lihat area outernya. Kita langsung lihat yuk! Ini dia nih pintu sliding door-nya yang aku bilang. Nah kerennya ini bisa didorong sampai ujung loh teman-teman. Jadi pastinya lebih lega areanya dan juga selain untuk membedakan area dalam dan luar ini juga bisa dijadikan sekat ya. Jadi kalau kalian butuh tutup tinggal ditutup aja. Nah ini adalah area outdoor-nya. Cantik banget desainnya. Ampik sekali. Yang paling aku suka adalah bagian atapnya ini nih teman-teman. Jadi ada kayak glass canopy. Jadi ini biar kalian tetap bisa santai-santai walaupun hujan. Namun kalau duduk-duduk di sini dengan matahari juga nggak panas-panas banget nih teman-teman. Pastinya nyaman kalau kalian bikin area outdoor-nya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri saya itu ada dapur kotor nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau masak-masak yang baunya kalian bisa berbagi dengan tetangga aromanya. Kalian bisa masak di sini nih. Nah kalau di rumah contoh sudah ada kabinet-kabinetnya, udah ada kompor segala macem. Nah kalian bisa desain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di area sini bisa kalian taruh bubun-bubun masakan. Ataupun tempat penyimpanan makanan ya teman-teman. Nah pintu di belakang saya ini, pintu kaca akan kalian dapatkan kalau kalian membeli yang tipe hook. Jadi ada pintu samping, tapi kalau yang standar itu hanya tembok biasa ya teman-teman. Kemudian di sebelah sana tuh masih ada area laundry nih teman-teman. Jadi bener-bener praktis kalau dibikin lemari seperti ini. Terus di bawahnya ada mesin cuci, udah tinggal gantung baju di sini. Itu menurut aku praktis banget sih jadi nggak makan tempat banget ya. Terus di sini juga udah ada satu kamar tidur ART yang di dalamnya sudah tersedia kamar mandi untuk ART juga. Jadi buat kalian yang punya ART, kalian bisa banget beli rumah yang tipe 8x13 ini. Nah selain itu di lantai 1 juga masih ada satu kamar tidur nih teman-teman. Kita langsung lihat ke dalam, yuk! Paling aku suka nih di klaster resident ini, ini karena ceilingnya cukup tinggi jadi berasa lega. Kemudian layoutnya juga spacious ya teman-teman, bisa sampai ke belakang open space seperti ini. Yang pasti kalau kalian mau kembangin lagi, nggak butuh taman outdoor, itu kalian bisa mundur lagi ke belakang jadi lebih luas pastinya. Dan di lantai 1 ini juga ada satu kamar tidur loh teman-teman. Posisi kamar tidurnya ini di belakang area living room. Nah ini dia nih kamarnya. Kalian bisa lihat nih luas ya kalau di show unit, dijadikan area kerja. Tapi kalau menurut aku ini masih muat banget queen size bed 1. Terus disini juga sudah dilengkapi dengan jendela, pastinya pencahayaannya juga bagus. Dan kalian bisa hemat listrik. Udah gitu di samping kamar tidurnya juga sudah tersedia kamar mandi. Nah ini juga sudah dilengkapi dengan toilet, sink, dan juga area shower ya teman-teman. Dan juga sudah dipasangin exhaust fan. Jadi untuk udara, sirkulasi udara di kamar mandi udah oke banget. Nah ini ada tangga yang langsung menuju ke lantai 2. Karena di atas itu masih ada 3 kamar tidur. Jadi totalnya tuh ada 41 kamar tidur disini. Kita langsung naik aja ya. Area lantai 2-nya ternyata masih ada space ya teman-teman. Jadi kalian bisa taruh lemari pajangan disini. Dan disini tuh sudah dipasangin jendela juga. Pastinya disini pencahayaannya bagus. Dan di belakang aku ini sudah ada kamar mandi sharing nih teman-teman. Udah lengkap, udah ada area shower, toilet, dan juga sink-nya. Dan sudah difasilitasi dengan jendela tuh. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau siang hari kalian gak perlu nyalain lampu dan sirkulasi udara kamar mandi kalian udah pasti bagus. Nah samping saya ini langsung ada kamar tidur anak yang pertama. Aku mau kasih lihat kalau ini desainnya keren banget. Karena ini nuansanya pinki-pinki sama putih gitu cocok banget untuk kamar anak perempuan pastinya ya. Dan ukurannya juga oke banget. Ini muat satu single size bed. Kalian bisa desain wardrobe-nya dan ada menja belajar seperti ini. Kemudian disini juga sudah dapet jendela nih teman-teman. View-nya ke depan rumah. Jadi pencahayaan udah pasti bagus. Nah kita lanjut ke kamar anak berikutnya. Nah biasanya kalau udah kamar tidur untuk anak cewek, ada kamar tidur untuk anak cowok nih. Nah persis di samping tangga ini ada kamar tidur untuk anak cowoknya nih. Desainnya juga cantik sekali yang pasti nuansanya ini biru putih. Dan menurut aku ini keren banget sih. Jadi cocok banget untuk anak-anak yang lagi aktif-aktifnya. Apalagi lagi bermain. Nah jadi ini ada space gede disini. Bisa sambil main-main juga nih anak-anaknya ya kan. Terus disini kalian bisa desain ada wardrobe seperti ini. Satu single size bed. Meja belajar. Dan disini sudah ada jendela pastinya. Jadi pencahayaan di setiap kamar tuh bagus sekali. Nah sekarang aku lagi menuju ke kamar tidur utama. Aku penasaran banget seperti apa. Kita langsung ngintip yuk. Nah ini dia nih kamar tidur utamanya. Jadi dari pintu masuk langsung ketemu sama ensus bathroomnya. Disini sudah tersedia sink, toilet dan juga area shower. Yang pasti juga sudah ada jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar mandi. Nah di belakang aku juga sudah dapet jendela ya teman-teman. Untuk pencahayaan di kamar. Nah ini merupakan area kamar tidurnya. Dan juga ada area wardrobe disini nih teman-teman. Jadi walking closetnya ini juga sudah dilengkapi dengan jendela. Kalau kalian beli yang hook. Jadi jendelanya cukup sarni teman-teman. Jadi pastinya pencahayaannya maksimal. Nah ini desainnya menurut aku dapet banget fungsionalnya sama praktisnya ya teman-teman. Jadi nggak makan tempat tapi praktis gitu. Semua barang-barang tersimpan dengan rapi. Kemudian disini adalah area tidurnya. Ada king size bed, nakas kanan-kiri. Terus disini kalian bisa taruh TV. Dan menariknya di depan aku ini sudah ada jendela besar. Yang pasti itu kecahayaan disini. Dan juga kalian bisa akses dengan pintu. Jadi masih ada area balkon nih yang bisa kalian jadikan tempat duduk-duduk atau nongkrong sore-sore ya. Kita ke sana ngintip yuk. Desain balkonnya nih unik banget ya teman-teman. Jadi ini mejanya dibikin menyatu dengan dinding balkonnya. Lebih praktis menurut aku. Kalian tinggal nambahin bangku seperti ini aja. Jadi kalian bisa santai-santai ngopi disini sambil melihat pemandangan di residen spasinya. Nah lokasinya sendiri ini juga sudah memiliki akses sendiri loh. Jadi ada pintu tol Tarumajaya yang langsung menuju ke Sumarokon Kranggadi. Jadi udah pasti ini sangat bagus untuk investasi kalian. Selain layoutnya bagus, lokasinya juga keren banget. Nah udah gitu hooknya juga. Kalau kalian beli yang tipe hook ini pastinya pencahayaan lebih. Terus posisinya tuh enak banget nih kayak gini nih. Jadi kalian dapet dua view, depan dan samping. Gak nempel-nempel ya rumahnya. Nah menurut kalian sendiri gimana? Komen di bawah ya. Menurut aku rumah di residen sini cocok banget untuk investasi maupun untuk keluarga muda yang sedang mencari hunian. Nah pastinya disini juga sudah ada akses tol sendiri dan sudah dilengkapi dengan fasilitas clubhouse yang nantinya pastinya akan menjadikan the next kota mandiri di Sumarokon Kranggading ini. Nah untuk tipe rupanya sendiri itu ada lima ya teman-teman. Ada 5x11, 6x11, 7x11, 7x13 dan 8x13 seperti yang aku review ini. Untuk harganya starting di 952 jutaan saja include PPN ya teman-teman. Jadi tidak ada tambahan PPN lagi harganya sudah termasuk PPN. Keren banget ya. Nah untuk detailnya kalian bisa hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi box di bawah. Jangan sampai kehabisan. Terima kasih sudah menonton. Saya Vina Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.